Hai kembali kita akan saksikan pembalap kroster kawakan era tahun 90-an menuju 2000 ada di sana Daniel tangka malang jagung dan love vmik Orca tidak kenapa lagi segera akan mengasai pada grid-nam sementara jini Armono di sini sebagai semangat yang juga dibawa oleh abahnya ya Haji di Momo Harmono dari Gresik ya pastinya ingin mengucapkan selamat dan salam kepada warga Boyolali pastinya di sini kemudian juga nanti pertarungan dimainkan oleh Agus Tule ya crosser kawakan Indonesia yang tentu saja terpikat dengan suasana naik krisnya trial game asfal nyali aja gak cukup hai 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 FFA 450 Master sebagai kelas pendukung di sini juga dihuni oleh para Rider Rider kebanggaan Indonesia ya ada sekitar belasan yang sudah bermain siap untuk memberikan tekanan yang berarti bagi lawan-lawannya kali ini dan tentu saja sekarang ini sudah siap menghadapi sisa pertama pertarungan di mana Eko Aris Putra donsensi ngajuk tadi sudah menunjukkan kualitas terbaiknya ya Wonosobo 107 tadi barusan adalah Prabahadi Budiastawa dari kawasan Kertek Wonosobo Jawa Tengah Hai kali pertama main di Purwokertogor Satria dan sekarang berlanjut pada putaran kedua berhasil menampaki pada grid ketiga dan ini dia Rino Sanjaya Bandung dengan singgede motor racing team SGM 18 kali ini yang tadi pada moto satu harus mengakui yang tentu saja Eko Aris Putra donsensi menguasai menguasai dan juga pastinya mampu membungkam Rino Sanjaya Bandung kali ini untuk menjadi yang tercepat dan apakah nanti akan dibalaskan Rino Sanjaya ya kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan 60 detik terakhir sebelum dua lab Hai sebelum dua lab satu menit terakhir mekanik memastikan untuk kemudian yes yang pasti sesuai dengan harapan kita bersama semuanya bisa baca dengan lancar dan dua setelah lab sudah diberikan kesempatan kali ini Oke petarung-petarung Kawakan Indonesia Master minimal 35 tahun pastinya 35 tahun plus di sini menjadi Rider Rider Master yang tentu saja punya segudang prestasi diajak Hai balap motor rutris dan sebagian memang dari jalur motocross ya gas tracker Kawakan daik dari kawasan Kanjuruan Malang Jawa Timur adalah Mas Agustole Rabbani dan ini dia performa dari Bandung ya Rino Sanjaya yang tentu saja membawa harum nama Bandung kali ini di Poyolali apakah nanti masih diganjal oleh Eko Aris Putra 6 lab 6 putaran yang dimainkan pada kesempatan kali ini FF 450 Master Sebagai kelas mendukung di sini Eko Aris Putra Don Sensi sebagai yang terbaik perjalanannya kali ini yoi coy menyambut para Rider terbaiknya Wawin Alman Suri dari DKI Jakarta 354 DKI icon Sam Bubut ya Wins Garas nampaknya ada nama dari Cak Sam yang tentu saja support dari Surabaya Irawan Irawan Wibowo 182 dan juga pastinya Beri Don Juan Warkop Mahabarata SMI Surabaya ya Supermoto Indonesia barangkali menjadi orang nomor satunya di SMI Surabaya chapter ya Ervan Adi dengan nomor stat 40 kemudian juga kita lihat di sana juga ada Prabah Adi Budiastawa 107 kemudian pembalap wanita Serikandi dari Gresik 6 kemar 66 di belakang dari seorang Wawin Alman Suri adalah Gini Harmono Jumomo Gordon GPX Racing Team Oke kembali ke Stratting Grid dimana mempertemukan Rider Rider Bapak Natas Indonesia 10-15 tahun yang lalu mereka menguasai podium di setiap kali event yang dihadirkan di Jagad Indonesia pastinya Eko Aris Putra kita sekarang ini berada pada posisi tercepat pertama di susul Rino Sanjaya Bandung ya Jawa Timur Nganjuk berada di posisi tercepat pertama dengan kuda besi terbarunya Eko Aris Putra donsensi di belakangnya Rino Sanjaya kemudian pastinya menyusul Rider apakah Agustole Prabah Adi Budiha disana membawa nama daripada hateral game asfal masing-masing kita lihat coy Nganjut disini pengalaman segudang segudang bahkan sudah di melakukan overtaking di kesempatan untuk pemotosapu tadi Yoyoy Rino Sanjaya di belakang dari seorang Eko Aris Putra donsensi ya ini adalah lingkungan sebelum masuk pada jamping kedua jampingan kedua nampaknya disini Daniel Tangka yes secara kita melihat Daniel tangka kali ini Crosser Kawakan Indonesia Jawa Timur dengan kuda besi Eropa punya Husky Farna tipikalnya akan mengutip dari belakang Dana nampaknya tidak terima begitu saja untuk bisa membaiki keadaan kali ini Daniel Erlin tangka sudah menunjukkan pada posisi ketiga ya cukup harus berhati-hati Eko Aris Putra meskipun berani depan kali ini apakah kesempatan akan terbuka lebar bagi Rino Sanjaya yang memperbaiki keadaan pada posisi kedua nah ini dia perebutan posisi satu pastinya Rino kedua Daniel ditangka dan juga pastinya Agustole Brabadi pun dia berikutnya 1.07 Wonosomo pada tercepat kelima kita lihat disini untuk lap kedua Agustole ya pembalap gas tracker Kawakan Indonesia dari Jawa Timur pastinya oke FF 4.0 Master nampaknya Agustole berusaha melakukan takeover berhadap Daniel Herlin kali ini oke dan oh belum saatnya karena Daniel tangka sebagai pembalap motor cross Hai andalan dari Jawa Timur sekali lagi dengan jagung dengan jangkut dan love Orca huda pick kali ini berusaha menjauh dari seorang Agustole dan ini dia coy pembalap gas tracker ya berusaha mengutip posisi ketiga perebutan posisi ketiga ini sama-sama dari Malang Jawa Timur kita lihat di sini ya meskipun mereka pernah menjadi satu tim yang sama dan sekarang ini ya Rabbani di kawal langsung oleh Agustole dengan nomor stat 9 duo Jawa Timur yang kemudian terlibat duel memperbukan posisi ketiga Agustole Agustole kali ini baru sahab rapat dan tentu saja tidak semudah itu bagi seorang Agustole yang masukin pada lab ketiga memasuki lab ketiga terjadi persaingan sengit sekali duo Malang duo maling ma dua pembalap Rider atau juga yang tentu saja membawa nama besar dari Malang Jawa Timur masih terlihat ya duel yang cukup sengit kali ini Daniel tangka ya kita lihat ya performa terbaiknya barangkali di setiap kali sudut lingkungan ya boleh jadi Agustole mendekat merapatnya barisanya kali ini untuk mengatur momentum agar lebih gesit lagi untuk keluar dari cornernya exit corner yang dilakukan dengan cepat yang pastinya berusaha untuk melakukan overtaking dari sisi luar ataupun dalam masih rapi sekali ditutup rapat-rapat oleh Banner Heli tangka kali ini posisi tiga dan bagaimana dengan Eko Arismutra Don Sensi ya berada di depan tentu saja meninggalkan rival rivalnya kali ini yap di barisan kedua atau posisi daripada Hai tangka Daniel kali ini Oke Yes masih berusaha mengadalikan perjalanannya agar tidak terjadi yang perebutan Oh baru saja overlap wawin al-mansuri tadi diajukan over lap oleh Rider Rider terbaiknya Jawa Timur kali ini dan kita lihat Daniel tangka kali ini masih berusaha memberikan tekanan dan tentu saja Oh Agustole Agustole kali ini masih berusaha sekuatan agar untuk bisa memberikan yang terbaik dan barisan kedua sekali lagi Oh Oh Agustole baru saja terlibat duel pada tikungan terakhir bersama dengan Brawa Adipudya 1-07 tadi untuk lap terakhirnya barangkali Yap Sayang sekali tidak mampu menjukan perjalanannya dari sekarang ini perebutan posisi satu lap terakhir Apakah dimainkan dengan baik sekali oleh Eko Aris Putradonsensi yang nampaknya bermain cukup rapi di calur racing lain yang memang masih di gantrugi kali ini untuk bisa menjadi yang terbaik bertahan ya terus dilakukan ya tutup ataupun juga ya dilakukan perjalanan cukup biasa pastinya oke jalur high speednya kali ini tinggungan terakhir Oh tidak bisa ternyata pembelakannya nganjut kali ini berhasil mendapatkan posisi teratas terbaik kali ini Oke itu dia pertarungannya cukup luar biasa kali ini coy Hai Daniel tangka berhasil pada posisi ketiga Prabak Adipudya keempat ya M Zaki JT posisi tercepat ke-5 luar biasa terehan yang dimainkan oleh pembalap-pembalap kawakan Indonesia kali ini di ucapkan selamat pastinya kepada 818 ada di sini Eko Aris Putradonsensi sayang sekali tadi Agustule meskipun sempat terjatuh pada tikungan terakhir terlibat aksi duel perebutan posisi tadi bersama dengan Abraba Adipudya Wonosobo Jawa Tengah nampaknya ini tidak menyurutkan niatnya untuk kembali bermain dan juga melanjutkan perjalanan menuju lap ke-6 atau lap terakhirnya dan tentu saja Irawan Wibowo pembalap dari Temanggung juga belum bisa memenuhi ya keinginannya untuk mendapatkan podium barangkali dan itu yang dimainkan tentu saja di kelas FF4 50 Master dan saatnya kita cooling down dulu ini dia female DJ nya dari 76 madu hitam so guys DJ winner terima kasih 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 terima kasih